Berikut kunci jawaban mata pelajaran ilmu pengetahuan alami PA kelas 10 SMM-SMKM akan halaman 37 dan 38 kurikulum merdeka. Halaman tersebut tercantum dalam bab 1 yang berjudul Sistem Pengukuran dalam Kerja Ilmiah. Pada halaman 37-38, siswa diminta untuk mengerjakan soal pada ayo cek pemahaman. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Bacalah keplikan berita berikut kemudian jawablah pertanyaannya. Lihat di buku. Untuk soal nomor 1 sampai M4, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dan berikan alasannya. 1. Kesalahan pengukuran, yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat ketiga termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat. Jawaban, kesalahan pengukuran, yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat ketiga termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat kesalahan sistematik. Alasan, karatan termasuk dalam kelelahan alat merupakan kesalahan sistematik. 2. Kesalahan pengukuran, yang disebutkan pada paragraf ketiga kalimat pertama termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat. Jawaban, kesalahan pengukuran, yang disebutkan pada paragraf ketiga, kalimat pertama termasuk dalam kesalahan pengukuran akibat kesalahan sistematik. Alasan, timbangan yang diakali dapat termasuk dalam kategori kesalahan kalibrasi karena ketidaksesuaian titik nol. 3. Pada paragraf ketiga kalimat ketiga disebutkan bahwa kesalahan akibat faktor karatan menyebabkan keseimbangan berubah melewati batas toleransi dengan selisih sebesar 20 gram untuk timbangan 5 kilogram, artinya persentase ketidakpastian relatifnya adalah. Jawaban, pada paragraf ketiga kalimat ketiga disebutkan bahwa kesalahan akibat faktor karatan menyebabkan keseimbangan berubah melewati batas toleransi dengan selisih sebesar 20 gram untuk timbangan 5 kilogram, artinya persentase ketidakpastian relatifnya adalah 0,40%. 4. Seseorang membeli telur sebanyak 5 kilogram dengan harga per kilogramnya 24 ribu rupiah, 0. Telur tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan berkarat seperti yang disebutkan pada soal nomor 3. Maka, kerugian yang ditanggung pembeli akibat kesalahan pengukuran tersebut adalah. Jawaban, seseorang membeli telur sebanyak 5 kilogram dengan harga per kilogramnya 24 ribu rupiah, 0. Telur tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan yang berkarat seperti yang dijelaskan pada soal nomor 2. Maka, kerugian yang ditanggung pembeli akibat kesalahan pengukuran tersebut adalah 480 rupiah. Alasan, 0,4% x 5 kilogram x 24 ribu rupiah, 0 sama dengan 480,00 rupiah. 5. Kalian adalah seorang pedagang sukses yang telah memahami konsep pengukuran dalam isikan. Bagaimana kalian harus bersikap terkait pengukuran? Jelaskan alasannya. Jawaban dengan menerapkan prinsip isikan pada pengukuran untuk berdagang saya menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Terima kasih telah menonton!